yang diadakan oleh Aptikom dan juga Bisa AI. Pada webinar sesi kali ini, kita akan membahas mengenai digital startup opportunities and challenges in new normal. Mungkin di sini Bapak-Ibu belum bisa join semua ya. Jadi sebagai informasi, ada juga Bapak-Ibu yang join melalui channel YouTube Bisa AI. Namun mungkin kita harapkan Bapak-Ibu bisa join melalui channel Bisa 2. Baik, silakan buka terbeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa AI dan Aptikom selamat siapkan Bapak-Ibu. Yang pertama adalah Bapak Surikin datang di webinar Contable Special Edition Internet of Things dan juga sebagai dosen sistem informasi universitas dan yang kedua adalah saya sendiri. Nama saya Octaviano Pratama, Chief Scientist dari Bisa AI. Mungkin sedikit informasi untuk webinar pada kali ini. Ini adalah webinar edisi yang kedua yang diselenggarakan atas penyelenggara Aptikom dan juga Bisa AI. Nah, banyak juga Bapak-Ibu yang bertanya mengenai event ini apakah gratis atau berbayar. Event ini gratis ya Bapak-Ibu. Namun untuk sertifikat yang telah diinformasikan oleh Panitia itu berbayar Rp25.000 yang akan dikirimkan ke masing-masing email Bapak-Ibu dan atau juga bisa diakses melalui halaman bisa tampil. Paling lambat satu minggu setelah acara ini berlangsung. Seperti itu. Baik, mungkin saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Oh ya, sebentar. Di sini sudah cukup banyak yang ada di YouTube. Kalau di datanya Bisa AI ini sudah sampai hampir 100 orang Pak Solikin. Ya. Lumayan. Oke, ini baru 64. Sedang di follow up oleh Panitia. Baik Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan segera mulai sesi webinar pada hari ini. Teman-teman yang ada di YouTube mungkin agak sedikit delay. Sekitar beberapa detik. Namun kualitasnya tetap terjaga. Jadi bisa memilih antara dua channel, antara Bisa Tampil dan YouTube. Oke, Pak Solikin sudah siap? Bismillah, siap. Ya, baik. Baik Bapak-Ibu, kita akan mulai untuk webinar pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Solikin dengan judul Membangun Digital Startup dan Startup Internet of Things. Dipersilakan, Pak Solikin. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu apakah sudah muncul layar PPT saya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Solikin. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Kang Oktav. Saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Bina Insani. Dan sudah hampir 8 tahun berkecimpung di Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Dimana sudah dua setengah periode, satu periode dalam empat tahun saya diamanahi sebagai Direktur Eksekutif. Aptikom adalah sebuah asosiasi pendidikan tinggi yang anggotanya seluruh Indonesia kurang lebih ada seribu perguruan tinggi dan kurang lebih ada sekitar 2.500 program studi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbincang mengenai digital startup, membangun digital startup di era new normal. Terima kasih kepada Bisa AI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Buat rekan-rekan semua, secara teknis detail, nanti pembicara kedua yang langsung disampaikan oleh yang sekaligus juga moderator, yaitu Oktav. Saya lebih senang memanggilnya Kang saja, karena keputusan saya tinggal di Bandung. Baik, kita mulai. Ini agenda saya. Pertama, kita akan melihat sepintas tentang Megaship. Mungkin semua sebenarnya sudah hafal, sudah mengenal apa itu Megaship. Kemudian yang kedua adalah mengenai digital startup, dan yang ketiga IOT opportunities and challenges, dan yang keempat adalah conclusion. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan cuplikan satu kalimat dari Align Launches, Managing Director of the Center for the Development and Application of IOT Technology, Global Research Program Based at the Georgia Institute of Technology, di mana Align mengatakan, yang kira-kira kalau diterjemahkan kurang lebih bahwa kita saat ini sedang berada di kaki dari sebuah bukit atau gunung di mana kita harus mendaki dan seberapa transformasi IOT yang akan terjadi itu kita juga sebetulnya masih belum dapat memahami dengan baik gitu ya. Kemudian juga dari Stephen Hawking, We are the no connected by the internet. Maaf, agak ketutup ya, tapi intinya bahwa kita saat ini berada pada situasi kondisi sebuah internet di mana seperti neuron di dalam otak gitu ya. Baik, kita mulai dengan sepintas tentang Megaship. Nah, di sini seperti yang sudah kita sama-sama ketahui terdapat empat atau the four consumer Megaship in time of COVID-19 crisis ya. Jadi di sini ada perubahan besar, stay at home lifestyle, kemudian bottom of the pyramid, kemudian go virtual dan empathic society. di mana di dalam Megaship ini yang pertama stay at home lifestyle di mana kita semua dipaksa untuk working, living, playing, yaitu di rumah. Walaupun sekarang di beberapa daerah sudah mulai dibuka akses PSPB-nya, namun demikian kita tetap harus selalu mengikuti protokol yang ditentukan begitu ya. Kemudian yang kedua Megaship, bottom the pyramid di mana kalau dulu kita katakanlah belanjakan barang-barang yang sifatnya di puncak piramid, ya, the second need ke dasar piramid ya, ke first need, kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk makanan, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada empathic society di mana dengan adanya wabah COVID ini memunculkan satu empati solidaritas sosial baru begitu ya. Dan yang paling terpenting the four consumer Megaship adalah go virtual di mana penggunaan masif dari media virtual atau digital. dan di sinilah IOT adalah bagian dari go virtual. Megaship yang ketiga go virtual di sana antarain ada virtual experience is the next big thing ya. kemudian ada the emerging virtual sosial, kemudian ada flexible working di mana diperkirakan dari mulai konsep bekerja 9 jam dalam sehari menjadi 5 jam namun demikian diperkirakan akan ada revolusi baru yaitu bekerja 3 hari di rumah dan 2 hari di kantor di beberapa belahan bumi lain di Eropa koron katanya sebenarnya sebelum era COVID pun pola bekerja sudah dimulai dengan remote begitu ya. dan seterusnya dan seterusnya. Baik yang kedua kita masuk agenda digital startup. Apa sih sebetulnya pengertian digital startup ini? di sini, di sini Steve Blank dan Bob Dolph mendefinisikan sebagai the startup is temporary organizational organization ya, designed to search for repeatable and scalable business model. Jadi, apa itu digital startup atau startup digital adalah sebuah organisasi yang dirancang temporary ya untuk sementara to search untuk mencari sebuah model bisnis yang berulang dan memiliki skala begitu ya. artinya bahwa next dari digital startup tentunya menjadi sebuah perusahaan yang tentu diharapkan akan memberikan satu solusi di mana impactnya adalah dapat memberikan kemakmuran kepada pelaku digital startup itu sendiri begitu ya. Nah, di situ ada ilustrasi, ada Amedus ya, kemudian Facebook, Uber, PayPal ya. Nah, konon katanya sebuah startup ya, is called digital ya, di katakan sebagai sebuah digital startup ya. ketika menggunakan komponen utamanya adalah sebuah teknologi gitu ya, investasi utamanya adalah sebuah teknologi. Dan tentu pada kesempatan ini yang dimaksud adalah nanti teknologinya adalah teknologi IoT. di sini ada beberapa contoh an automated business process, prog the use of hardware and software, contohnya adalah Amedus. Kemudian the exploitation of data to produce service, contohnya ada Facebook ya. Jadi Facebook ini adalah sebuah aplikasi yang lebih banyak pada eksplorasi data untuk memberikan layanan gitu ya, produk. Kemudian delivery online, contohnya ada Uber dan ada permission of transaction, di situ contohnya adalah PayPal. teman-teman beserta webinar, di sini ada klasifikasi startup yaitu kalau kita lihat ada empat posisi, di mana di sebelah kiri ada non embedded services ya, kemudian yang di sebelah kanan adalah embedded services, yang di sebelah atas ada transaction service dan yang sebelah bawah adalah non transaction service. Nah contoh di sini ada PayPal ya, PayPal itu non embedded services gitu ya, jadi layanan yang tidak ditanam begitu ya. tetapi masuk kategori PayPal itu adalah transactional services gitu ya, sedangkan Facebook itu masuk not transactional service gitu ya, termasuk Dropbox ya, Lang-in, jadi ketika kita menggunakan Lang-in, Facebook, Dropbox maka tidak ada transaksi di situ ya, terutamanya ada transaksi keuangan gitu ya, beda dengan PayPal, beda dengan costware, beda dengan Babel. Sementara Flipboard ya, kemudian Medium adalah sebuah aplikasi embedded services yang non transactional service. sedangkan tadi Amadus, Airbnb, Uber jumlah adalah sebuah embedded service ya, yang masuk kategori transactional service. Ini adalah digital startup trajectory atau semacam petajalan begitu bagi digital startup. yang pertama adalah opportunities identification ya, identifikasi-identifikasi peluang, kemudian preliminary reflection, kemudian yang ketiga adalah visibility study and business model, kemudian yang keempat adalah project, yaitu kemudian yang kelima adalah proof of concept, kemudian yang keenam adalah marketing testing ya, kemudian yang ketujuh adalah fundraising and venture creation, delapan adalah business model implementation, dan yang kesembilan adalah growth. jadi teman-teman ketika ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT, saya kira juga tahapannya kurang lebih sama ya, jadi pertama adalah identifikasi peluang begitu ya, dan seterusnya sampai dengan masa pertumbuhan. baik, kita lanjutkan. ini adalah sebuah scoring the circle of digital innovation, jadi disitu pertama bisa dikatakan ada sebuah customers ya, dari sebuah produk, kemudian dilakukan digitize, kemudian kita lakukan advertise ya, dan pada akhirnya adalah monetize. Jadi tujuan utama dari digital startup itu adalah monetize ya, walaupun tidak mudah, namun demikian ketika suatu new product sudah di customize, sudah digitize, dan berhasil di advertise, bisa diterima oleh netizen, oleh masyarakat, maka akan menghasilkan satu monetizing yang sangat luar biasa. Saya kira contohnya sudah banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana misalkan satu aplikasi Gojek, kemudian sejenisnya Uber, kemudian Grab, dan seterusnya dan seterusnya sudah mulai memetik monetize yang sangat luar biasa. Ini contoh adalah business case in the transportation value chain. Jadi di sini ada tradisional taxi value chain dan ada Uber value chain. Bagaimana ketika kita melakukan pemesanan taxi era dulu ya, kita harus telepon dulu ke operator, kemudian nanti operator menjawab, mencatat, kita namanya siapa, berada di titik mana, kemudian tujuannya ke mana, begitu ya. Baru nanti disampaikan ke driver, driver mencari alamat kita yang kadang belum tentu ketemu ya. Baru nanti pihak perusahaan memperoleh profit di situ ya. Nah, bandingkan dengan konsep menggunakan aplikasi digital, Uber value chain, kita cukup tab sekali, maka tidak perlu lagi repot-repot, kita menunggu jawaban dari operator, apakah taksinya tersedia atau tidak ya, bahkan pasti tersedia. Kalau dulu kita pesan taksi belum tentu bisa ya. Saya dulu waktu era konvensional katakanlah minded satu jenis taksi tertentu seringnya ketika pesan tidak dapat gitu ya. Dan ketika di stop di pinggir jalan pun taksi yang bersangkutan tidak mau karena sudah dipesan orang lain atau sudah membawa penumpang. Tapi dengan menggunakan satu aplikasi Uber maka dijamin insya Allah kita selalu akan memperoleh taksi dan kita tidak perlu repot-repot harus menunggu konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah value proposition ya dari katakanlah sebuah contoh aplikasi Uber di mana digitize-nya easing to taxi reservation process ya. Matching in real time the available capacity of private driver with transportation need ya. Jadi menjadi mudah pesan taksinya. Customize-nya cost reduction and trip optimization ya. Dampaknya jadi lebih murah dibandingkan dengan taksi yang konvensional gitu ya. Kemudian advertise-nya viral marketing added to feedback or user experience begitu ya. Setiap kita selesai menggunakan satu jasa aplikasi online, maka kita diminta untuk memberikan feedback begitu ya. Jadi di situ sekaligus juga sebetulnya promote the service ya. Enrich the user community ya. Jadi kekayaan dari model advertise Uber sejenisnya adalah community and promote ya the services ya. Kemudian monetize-nya bagaimana? Commission on each transaction ya. Expanding the business and reach return on investment. Jadi ketika kita pesan malah terkadang kita uang dipotong duluan. Kalau dulu kalau kita pesan taksi kita pakai dulu taksi baru pihak taksi itu memperoleh uang dari kita begitu ya. Ini adalah sebuah penegasan dari competitive advance based on intangible ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada market. Di sini ada unregulated. Di sini ada regulated ya. Kemudian di sini ada operation intangible dan tangible. Jadi di sini contohnya Netflix. Netflix itu adalah sebuah aplikasi yang dari sisi market harus mengikuti regulated ya. Bagaimana kerjasama Netflix kalau tidak salah dengan PC Telekom itu something ada sesuatu gitu ya. Di mana Netflix bagaimanapun harus mengikuti regulasi yang ada. Beda dengan YouTube, Facebook, Google ya. Di situ dia tidak satu aplikasi yang dikembangkan tidak regulated begitu ya. Oleh karena itu YouTube bisa diterima di seluruh muka bumi ini. Begitupun juga Facebook ya. Begitupun juga Google. Google tidak mengenal batas waktu, ruang, batas negara, batas budaya, batas agama ya. Ketika orang mau mencari sesuatu maka buka Google. Untuk jika sesuatu melihat satu tayangan-tayangan video tinggal buka YouTube ya dan seterusnya dan seterusnya. Beda lagi dengan Amazon itu dioperasionalkan dengan tangible begitu ya. Begitupun dengan Airbnb atau Uber ya. Dia harus mengikuti regulated. Bagaimana kemarin dulu kita sempat mendengar hingar-bingar bagaimana penentuan harga ya. Untuk khususnya Uber ya. Kemudian Grab dan lain sebagainya dari pemerintah. Karena masih masa transisi melindungi kepentingan dari investor-investor yang terlebih dahulu sudah membuka perusahaan-perusahaan seperti taksi konvensional, hotel konvensional begitu ya. Berikutnya adalah digital deep tech startup capability. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang digital startup maka kita harus memiliki kemampuan organisasi, kemampuan teknologi dan kemampuan kognitif ya. Kognitif probability, ability to see, understand and meet market di mana ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang digital startup ya pada umumnya termasuk juga nanti digital startup di bidang IoT makanya kita harus memiliki kemampuan apa sih yang diperlukan oleh pasar begitu ya. Nah misalkan di era pandemik ini orang mau potong rambut merasa ketakutan begitu ya. Bisa tidak kita dengan kreasi kita dengan inovasi yang kita miliki. Lalu kita membuat satu alat cukur yang berjarak begitu ya. Kalau itu bisa maka insya Allah akan laris manis begitu ya. Kemudian kemampuan technological capability. Di situ the technology support ya by hardware and software. Jadi harus menguasai dari sisi teknologinya baik software maupun hardware. Kemudian kemampuan organisasi ya. Ability to manage human resources effectively ya. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasi SDM termasuk pegawai termasuk juga rekanan dan lain sebagainya. Baik berikutnya kita masuk ke IoT opportunities and challenges mungkin ini saya cepat saja begitu ya. Di sini konon diperkirakan pada tahun ini tahun 2020 saya membuat tayangan ini kurang lebih pada tahun 2015 atau 16 ya. Jadi masih 5 tahun yang lalu dikatakan bahwa pada tahun 2020 itu akan ada 44 zettabyte ya data. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita upload gambar, kita upload video, kita upload status dan lain sebagainya ya. Dan diperkirakan akan ada 80 miliar alat-alat yang terkoneksi dengan IoT. Ini adalah sebuah peluang bagi rekan-rekan ketika ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT ya. Jadi sangat terbuka sekali. Di mana dari sisi teknologi yang semula hanya Wi-Fi ya mempunyai keterbatasan jarak ya. Sekarang dengan Wi-Fi jaraknya menjadi lebih jauh dan kecepatannya menjadi lebih tinggi ya. What is IoT definition? Di sini dikatakan the IoT can be fueled ya as a global infrastructure. Adalah dapat dipandang sebagai sebuah infrastruktur global for the information society ya. Enabling advanced service by interconnecting physical and virtual Think based on existing and evolving interoperable information and communication technology. Jadi kurang lebih bahwa IoT adalah sebuah infrastruktur yang dapat menyajikan informasi secara global baik fisik maupun virtual. Begitu ya dengan menggunakan IT tentunya. Kemudian ini kurang lebih gambaran dari histori dari IoT ya. Jadi semula pada tahun 80-90an itu ada telemetri. Kemudian 2000an ada mesin-mesin, ubiquits ya. Kemudian 2000 sampai sekarang ada IoT, Internet of Things. Jadi semula orang itu berinteraksi orang dengan orang. Kemudian berikutnya ada interaksi mesin dengan mesin ya. Kemudian objek dengan objek ya. Jadi ada person to person, mesin to mesin dan objek to objek. Saya kira IoT dapat masuk kategori sebuah tool yang dapat menghubungkan mesin to mesin maupun objek to objek secara otomatis gitu ya. Kemudian term yang digunakan di dalam IoT apakah teknologi, aplikasi dan requirement. di sini ada type of social, kemudian di sini adalah type of interaction ya. Jadi di sini ada M2M, mesin to mesin, ada logistik, vending mesin dan sebagainya. Kemudian ada IoT ya, mobile, sensor network, RFID ya dan seterusnya. Kemudian ada industrial IoT, kemudian ada consumer IoT, kemudian ada IoT of everything. Jadi sebetulnya nanti rekan-rekan bisa memahami bahwa di atas IoT itu ada IOI ya. yaitu internet of everything. Jadi di sini ada cloud, big data, automating process, connected cars, smart grid, smart factory ya. Nah di sini type of interaction-nya bisa tadi ya P2P. Di sini kemudian P2M ya, personal to machine, kemudian machine to machine dan di sini ada internet of robot gitu ya. Ini adalah IoT technology ya, everything connect. Jadi bisa IoT dimanfaatkan untuk healthcare, industrial, consumer, city, environment, transport, agriculture, energy, metering. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT silahkan dipilih mau di bidang apa ya. Contohnya ada e-visory adalah sebuah digital startup yang membuat pakan ikan secara otomatis begitu ya. Jadi kapan ikan itu harus makan, kemudian berapa jumlah pakan yang diberikan ya. Jadi e-visory adalah sebuah digital startup yang dikembangkan untuk saya kira sektor agriculture ya. Betul ya, agriculture ya. Jadi banyak lagi yang lainnya. Kemudian ini adalah internet of thing product service logic ya. Jadi bisa diterapkan di berbagai benda atau alat. Bisa di jam, bisa di sepeda ya. Kemudian di benda-benda yang lainnya. Ini adalah value creation layer in internet of thing application ya. Jadi dari mulai physical thing, kemudian layer dua adalah sensor atau aktor, layer tiga adalah connectivity, layer empat adalah analytic dan layer kelima adalah digital service ya. Yang pada akhirnya menjadi digital global dan di situ ada customer value ya. Ada nilai yang diperoleh dari customer dari yang semula physical lokal menjadi digital global. Jadi di sini adalah physical world dan di sini adalah digital world. Ini adalah IoT technology short rank vs long rank. Jadi seperti kita ketahui kemampuan dari koneksi ya. IoT ada yang berbasis lokal, ada yang berbasis global yaitu wide area IoT. Kemudian ini adalah connectivity technology ya. Jadi ada mulai 1 kbps, 10 kbps, 100 kbps, 100 mbps gitu ya. Jadi di sini ada un... Jadi ada yang listen, ada yang un... mohon maaf ini, mohon maaf ini. Un... Un... Jadi ada yang listen, ada un... Jadi ada yang free, ada yang harus berbayar ya. Saya kira mungkin teman-teman sudah lebih paham dari saya ya. Jadi ada wifi, ada bluetooth. Bluetooth itu kan sangat terbatas sekali ya. Jangkuannya hanya kalau tidak salah hanya 10 meter saja. Sedangkan wifi bisa 100 meter, kemudian LTE-A, LTE-M, NB-IoT dan seterusnya bisa sampai malah 10 km gitu ya. Ini adalah IoT technology LPWA requirement, low power wide area wireless, connect low bandwidth, low power device, and provide long rank coverage ya. Kemudian sini adalah IoT technology the connectivity parameter ya. Jadi dari mulai high data rate IoT service. Ada LTE atas ya, LTE itu van 5G. Kemudian ada IoT with voice and mobility, LTE-M. Kemudian ada simple low cost IoT. Ada NB-IoT dan seterusnya. Ini adalah IoT dynamic chain of things ya. Things still and continuity changing the horizon. Jadi ada yang basisnya adalah nanotechnology. Kemudian ada yang berbasis AI dengan big data ya. Di sini memunculkan satu value dan satu pengungkit baru gitu ya. Ini adalah IoT dynamic chain of things in various sektor ya, di berbagai sektor. Sekali lagi, di consumer and home, smart infrastructure, security and surveillance, transportation, industry, retail ya, healthcare gitu ya, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi digital startup di bidang IoT, saya kira garapannya begitu sangat luas gitu ya. Kemudian ini adalah dynamic chain of IoT connectivity ya. Ada connected car, ada smartphone ya, ada wearable device ya. Kemudian ada smart home, Wifi apps ya. Jadi di sini sudah mulai think ya. Short range connectivity, one connectivity, platform servicenya ya. Ini adalah use case customer IoT smart home. Jadi di sini IoT device bisa berupa TV, setup, Wifi router, kemudian laptop, PC, printer ya. Kemudian CCTV, speaker, dan lain sebagainya. Use case industry IoT, smart factory located in active core but can be limited by social IoT capability ya. Jadi di sini ada IoT yang dimanfaatkan untuk industri, supply chain, smart grid ya, business system ERP, kemudian mapping ERP information into operation ya. Ada customer, ada distribution center, ada tracking and traceability. Kemudian di sini ada smart factory ya. Semua bisa dikoneksikan menggunakan IoT. Kemudian di sini adalah smart planting ya. Active adapting area, high expectation area. Jadi di sini penggunaan IoT bagi kepentingan industri yang lebih luas begitu ya. Kemudian di sini ada smart city, penggunaan IoT. Ya untuk mendukung smart city ada operation room misalkan di situ. Kemudian ada field facility, ada public vehicle, kemudian ada nomadic device-nya gitu ya. Jadi ini semua bisa menggunakan tools-tools IoT untuk mendukung smart city. Kemudian social IoT categories, subject to sensing atau monitoring measure for advanced society. Jadi bisa metering, misalkan untuk weather, gas, electricity, LPG ya. Tracking bisa untuk bicycle, motor bike, ya. Roda, safe watch, kemudian untuk monitoring. Misalkan di sini ada construction, ya. Kemudian healthcare, street light, door, fire, traffic light, temperature ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang digital startup di bidang IoT. Kemudian ini yang lainnya, parkir, kemudian restroom, kemudian water level monitoring ya. Dan seterusnya. Ini adalah layer ekosistem dari IoT application service. Jadi di sini ada healthcare, smart home, dan seterusnya ya. IoT security-nya adalah information protection di sini. Kemudian IoT platform-nya. Kemudian di sini ada IoT network ya. Dan di sini ada IoT device-nya ya. Jadi disebutnya layer ekosistem dari SPND, SE dari sebuah IoT gitu ya. Ini adalah standardization landscape. Apakah di bidang home yaitu holding, manufacturing industry, automation, dan seterusnya. Jadi ada standar-standar. Kemudian IoT as basis of for industrial revolution ya. Di mana di sini ada di era ketiga IoT baru merupakan sebuah enabler gitu ya. Tetapi di era IR 4.0 itu sudah mulai menjadi sebuah pelaku inti. Ada istilah DNA ya, data network algorithm. Di situ ada AI, kemudian ada blockchain ya. Yang dimanfaatkan untuk governance platform, transaction, private. Jadi IoT yang sekarang itu tidak hanya sekedar tools atau physical, tetapi sudah dikombinasi dengan AI ya. Juga mungkin dengan blockchain untuk menampung data yang dihasilkan yang begitu banyak begitu ya. Ini adalah megatrend ya. Industri 4.0 salah satu megatrend-nya adalah di bidang IoT ya. Yang dikombinasi dengan AI dan lain sebagainya. Ini adalah Indonesian industrial IoT roadmap. Jadi five focus sector for making Indonesia 4.0 ya. Seperti kita ketahui ada di fokusnya di food and beverage, kebenaran textile and beverage, automotive, electronic, dan chemical. Jadi ini adalah peluang bagi teman-teman ketika mau menjadi seorang digital startup di bidang IoT, maka bidang-bidang ini yang bisa dipilih. Oke, terakhir conclusion. Megasif telah mengubah kebiasaan baru atau new normal ya. Muncul problem-problem baru yang memerlukan solusi-solusi baru. Nah, digital startup tentunya diharapkan dapat memberikan solusi atas problem di era normal baru atau new normal. Dan IoT opportunities and challenges di mana IoT dapat dijadikan sebagai sarana bagi solusi-solusi baru. Dan ini adalah peluang baru bagi para pelaku digital startup. Dan conclusion, dengan penekatan kreatif dan inovatif memilih peluang dan tantang IoT bagi solusi era normal baru, atau new era, maka dapat dijadikan sebagai model bisnis baru di era normal baru yang akan memberikan peluang baru bagi kemungkinan kemakmuran baru. Saya kira demikian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila asli sedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solikin telah share mengenai startup digital internet of things. Ya, menarik sekali untuk peluang yang bisa kita ambil, terutama bagi adek-adek mahasiswa yang ingin ke depannya membangun sendiri startup digital berbasis internet of things. Ya, baik. Berikutnya, mungkin untuk sesi tanya-jawabnya kita akan akhiri setelah sesi presenter yang kedua, yaitu sesi dari saya sendiri. Oke, saya coba share terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, apakah slide saya terlihat? Sudah, sudah. Sudah, baik Pak. Oke, untuk memperlancar koneksi, jadi saya coba matikan webcam saya. Ya, baik. Saya mulai. Bismillahirrahim. Ya, pada kesempatan ini saya coba share sedikit mengenai rancang bangun aplikasi internet of things dan beberapa experience yang sudah dilakukan oleh tim Bisa AI dalam merancang beberapa aplikasi berbasis internet of things. Oke, nah sebelumnya mungkin saya coba berikan sedikit gambaran mengenai aplikasinya ya. Ini ada video yang telah tim IoT dari Bisa AI buat. Kalau orang sedang ingin membuang sampah, maka secara otomatis tutup tong sampahnya akan terbuka. Nah, di sini ada empat jenis komponen yang digunakan. Yang pertama adalah prosesornya. Di belakangnya kita simpan. Prosesornya yaitu Arduino Uno. Ya, apakah videonya terlihat tadi? Ya, terlihat ya. Ya, baik. Jadi ini contoh yang pertama mungkin Bapak Ibu semua mengenai, ini kita bisa mengambil beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah ini membuka tong sampah otomatis. Jadi ketika ada seseorang yang lewat di depannya, kemudian kita coba berikan suatu sensor. Ya, di depannya ini biasanya kita sebut dengan sensor ping ya di sini. Di mana ketika ada hambatan di depannya maka tutup tong sampah ini akan terbuka. Nah, ini untuk membuat komponen seperti ini sebenarnya tidak terlalu mahal untuk biayanya. Dan ini kita bisa jual kembali. Nah, ini peluang-peluang sederhana ini yang bisa kita coba memulai untuk bisnis digital startup internet of things. Kemudian hasil analisisnya bisa juga dikirimkan melalui cloud computing. Ya, jadi sudah benar-benar murni device internet of things. Kemudian contoh lainnya adalah saya coba lihatkan pendeteksi. Seperti pistol di tempat ini dari kamera thermal. Kalau kita lihat di sini ada komponennya yaitu yang pertama ada kamera thermalnya. Dengan seri yang diambil dari Anda Fruit. Jadi, ketika perceparangan saya mengarahkan kepada kamera thermalnya maka di display akan muncul hasil scanningnya dan bauan hijau. Ini video yang kedua ini mengenai bagaimana cara membuat pendeteksi suhu. Di mana ini kita menggunakan komponen yang berasal dari Ada Fruit. Kemudian kita gabungkan dengan salah satu mikrocontroller yang cukup murah namanya ESP8266 yang termasuk dari NodeMCU. Nah, ini dengan biaya budget sekitar 500 ribu rupiah kita bisa membuat sendiri alat deteksi suhu. Yang dimana pada era new normal ini kita juga banyak yang membutuhkan alat deteksi untuk suhu. Misalkan di mall, kemudian di perkantoran dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya akan lebih banyak membahas mengenai cara untuk membuat alat-alat berbasis internet of things. Kita mulai dari pengenalan internet of things. Nah, ini skema yang sebagian besar dijalankan di industri kecil ataupun menengah biasanya seperti ini. Di mana alat-alat internet of things itu biasanya kita simpan di suatu, di lapangan lah ibaratnya. Jadi misalkan kita memiliki board yang disebut dengan NodeMCU board ya. Ini harganya sekitar 50 ribu sampai dengan 100 ribu. Sudah ada analog port dan beberapa digital port yang bisa kita manfaatkan. Dan sudah termasuk ada wifi. Ya, ini dengan harga yang terjangkau kita bisa mendapatkan NodeMCU. Nah, kemudian ini biasanya kita simpan misalnya di sawah ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin membuat suatu alat untuk mendeteksi kapan terjadinya panen padi. Karena panen padi itu ada tiga fase. Fase yang pertama adalah fase vegetatif. Fase ini merupakan fase awal dari penanaman padi. Kemudian ada fase reproduktif. Ini biasanya sudah mulai tumbuh padinya dan terakhir adalah fase maturity. Atau ini sudah siap panen. Nah, dengan adanya alat internet of things ya. Dengan di sini kita simpan suatu NodeMCU, salah satu mikrocontroller yang Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa manfaatkan. Ini kita, misalkan kita tanam di dalam, di dekat sawahnya. Kemudian kita tempelkan misalnya sensor untuk mengukur kelembapan tanah ataupun mengukur temperatur. Nah, kemudian nilai dari sensor tersebut kita dapatkan. Nah, dari sini akan kita kirimkan ke masterboard biasanya seperti itu. Nah, di sini masterboardnya biasanya kita menggunakan board yang memiliki komputasi yang menengah ya, yang cukup bisa kita gunakan. Contohnya adalah dengan Raspberry PI. Nah, di sini informasinya dikumpulkan. Bisa jadi kita melakukan komputasinya di sini. Misalnya komputasinya adalah kita menghitung berapa lama lagi waktu panen dari padi tersebut. Ya, kalau misalnya sebentar lagi maka diberikan informasi kepada pemilik sawahnya. Ya, seperti itu. Ataupun kita bisa melakukan komputasinya di dalam server. Di mana lewat Raspberry PI ini kita kirimkan datanya melalui web service yang kita kirimkan ke sini. Kemudian nanti hasilnya dikembalikan lagi. Ini arsitektur yang umumnya digunakan pada IoT untuk UMKM yang menengah. Nah, kita juga bisa menambahkan relay ya. Relay untuk mematikan atau menyalakan suatu komponen ya. Misalkan kita menyalakan pompa, pompa air misalnya. Jika kasusnya kita perlu suatu sawah tadi diperlukan untuk disiram. Ya, maka kita menyalakan pompa airnya dengan memanfaatkan relay. Nah, kemudian hasilnya kita bisa lakukan analisis di sini. Jadi kita sudah mendapatkan informasi dari device IoT kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan panen dan kasus-kasus lainnya. Ya, baik. Berikutnya setelah kita mengenal internet of things dan contoh arsitektur yang biasanya digunakan, kita coba masuk ke dalam microcontroller yang biasanya digunakan untuk membuat atau membentuk internet of things. Nah, yang pertama ada Raspberry Pi. Sampai sini nggak ada kendala ya Bapak Ibu ya. Saya sambil cek. Oke, jelas ya. Ya, baik. Nah, yang pertama ini ada Raspberry Pi. Nah, memang harganya cukup mahal tapi sebanding dengan komputasi yang dapat kita lakukan di dalam Raspberry Pi. Dengan arsitektur ARM ya, kita bisa membeli Raspberry Pi ini dan mendapatkan komputasi dengan prosesor ARM. Kemudian juga di sini terdapat GPIO, General Purpose Input Output, dimana masing-masing GPIO ini dapat dihubungkan ke masing-masing komponen. Misalkan kita hubungkan dengan kulkas, dengan TV, dan lain-lain tapi tetap melalui komponen relay. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan SD card atau microSD untuk penyimpanan datanya. Ya, kemudian untuk portnya juga ada di sini bisa kita manfaatkan. Jadi, kalau kita rangkai ini sama dengan sebuah mini PC yang bisa kita manfaatkan untuk komputasi, terutama komputasi di Internet of Things. Ya, ini skemanya. Nah, di dalam Raspberry Pi ini ada beberapa GPIO, General Purpose Input Output. Untuk masing-masing GPIO ini rata-rata adalah port digital. Ya, jadi misalkan di sini kita hubungkan dengan relay. Nah, relay ini kita masukkan ke dalam misalnya GPIO 8. Ketika kita berikan sinyal dari GPIO 8, misalnya sinyal high, kemudian relay ini misalkan akan terhubung sehingga komponen misalnya TV akan menyala. Sementara ketika kita berikan suatu nilai 0 di dalam GPIO 8, maka secara otomatis relay-nya akan terbuka. Ya, sehingga komponen TV tadi atau TV itu akan mati. Ya, seperti itu contohnya. Nah, untuk jadi di dalam Raspberry Pi ini kita perlu menginstall sistem operasi. Ya, yang direkomendasikan adalah dua sistem operasi ini yaitu Raspbian dan Noob. Nah, ini sebagai contoh ketika Bapak Ibu ingin memulai menggunakan Raspberry Pi, untuk sederhananya misalkan kita melakukan controlling suatu LED ya, mematikan atau menyalakan LED. Ya, kalau kita lihat di sini kita punya breadboard. Ya, skemanya adalah nilai ground dari Raspberry Pi kita hubungkan dengan suatu resistor, misalnya ini 330 ohm. kemudian akan nyambung ke dalam suatu LED di sini di mana kakinya adalah kaki negatif. Kemudian untuk kaki positifnya yang pendek di sini akan terhubung dengan suatu digital port yang ada di Raspberry, misalkan di sini port 18. Nah, jadi kalau kita lihat skemanya ground terhubung dengan LED, kemudian kaki 18 terhubung dengan LED juga yang kakinya positif. LED ini akan menyala jika kita berikan suatu nilai 1 dari kaki nomor 18. Kenapa? Karena kaki ujungnya adalah ground, prinsipnya adalah dia mengalir dari positif ke negatif, sehingga dia akan menyala seperti itu. Sementara jika kita berikan suatu nilai negatif dari port yang nomor 18, maka dia akan ketemu dengan negatif juga, artinya dia tidak akan menyala di sini. Ya, jadi prinsip controllingnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengontrol misalnya AC? Sama ya seperti ini. Misalkan di sini kita hubungkan dengan relay, kemudian relay-nya ini adalah saklar otomatis yang kita hubungkan dengan TV, di mana kalau kita berikan nilai positif di sini, maka saklarnya akan tertutup. Ketika kita berikan nilai negatif, saklarnya akan terbuka sehingga TV tidak menyala. Ya, jadi seperti itu contohnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi device yang saat ini banyak sekali digunakan yaitu Note MCU. Ini ada beberapa jenis ya, diantaranya adalah SP32 dan SP8266. Ya, saat ini ada training yang diadakan oleh Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Kebetulan di tahun lalu saya jadi pengajarnya. Nah, jadi di training ini juga direkomendasikan untuk menggunakan Note MCU, ya. dengan ESP32 atau 8266. Kenapa? Karena kita dapat dengan mudah mencari ESP32 atau 8266, ya. Contohnya kalau di Bandung itu ada di Pertokohan Jaya Plasa, kita bisa dapat banyak di sana ESP8266 atau 32. Dengan harga berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Kita sudah punya alat board yang ada Wifi dan juga ada Bluetooth-nya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat skemanya di sini perbedaannya dengan Raspberry Pi. Mungkin ini komputasinya agak kecil ya dibandingkan dengan Raspberry Pi. Nah, namun di sini kelebihannya adalah terdapat analog port sehingga kita bisa mendapatkan nilai masukan langsung dari sensor berupa nilai analog, ya seperti itu. Sementara di Raspberry Pi itu tidak ada analog port-nya. Jadi kita perlu memasang komponen tambahan seperti ADC, ya seperti itu. Nah, di sini sudah ada versi 1 dan 2, ya sebagian besar sama ya, tapi ada peningkatan dari sisi port-nya. Sama, NodeMCU juga bisa kita hubungkan langsung ke internet, ya. Bisa kita kendalikan langsung melalui smartphone, ya lewat jarak jauh itu juga bisa. Ya, perbedaannya menurut saya dan tim ini hanya pada sisi komputasinya. Nah, kalau kita lihat skemanya untuk NodeMCU ini memiliki 8 digital port, ya. Misalnya Bapak Ibu di sini digital port nomor pertama kita hubungkan ke LED. Yang kedua misalnya ke LDR, ketiga ke mana dan seterusnya. Jadi ada 8 maksimal yang bisa kita kendalikan. Kita kendalikan dalam arti kita bisa menjadikannya sebagai input atau menjadikannya sebagai output, ya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa port komunikasi seperti RX, TX, ya di mana ini bisa kita hubungkan dengan misalnya komponen SIM-C. SIM-C itu untuk SMS, ya. Ataupun kita bisa hubungkan dengan GPS, bisa juga, ya. Kita hubungkan RX dan TX-nya. Dulu saya pernah coba jadi handphone-handphone lama, ya misalnya seri-seri lama tahun 2000-an, gitu. Ini kita bisa beli misalnya harganya 50 ribu handphonenya. Kemudian kita bongkar, kita masukkan ke dalam port TX dan RX-nya, ke dalam handphone tersebut. Nanti dia akan bisa secara otomatis mengirimkan atau menerima pesan dan diteruskan ke ESP32, ya. Nah, untuk memulai untuk membuat program dengan board not MCU 8266 atau 32, kita membutuhkan suatu integrated development environment atau IDE yang disebut dengan Arduino Studio. Ini sama seperti Arduino pada umumnya, ya. Jadi kita download Arduino Studio-nya, namun ada beberapa konfigurasi tambahan. Nah, ini skemanya adalah laptop atau PC kita, kita hubungkan ke dalam port atau board not MCU. Nah, nanti di sini kita perlu konfigurasi preferences-nya. Kita harus download, ya, untuk package ESP8266-nya, sehingga nanti bisa langsung jalannya. Tapi kalau misalnya kita belum konfigurasi biasanya defaultnya tidak bisa jalan untuk 8266 atau ESP32. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan dari Raspberry Pi dan ESP8266 itu kalau Raspberry Pi biasanya kita ngoding-nya atau buat programming-nya itu dengan bahasa pemrograman Java ataupun Python. Sementara untuk di Arduino, untuk ESP8266 atau 32 ini menggunakan bahasa pemrograman C, di mana kalau kita lihat struktur sederhananya seperti ini. Nah, kita memiliki dua fungsi yang dapat kita jalankan di dalam SP8266 atau 32, di mana ada fungsi setup, ya. Ini pertama kali hanya satu kali dijalankan, inisialisasi awalnya. Dan fungsi loop, di mana ini akan terus menerus dijalankan sampai dengan not MCU kita dimatikan. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat program ini, tujuannya adalah yang pertama, kita dapat men-setup LED pin-nya yaitu port D4 ya, digital port nomor 4 sebagai fungsi output. Jadi, dia akan memberikan suatu sinyal ke luar ya. Ini akan kita hubungkan ke LED. Kemudian di dalam fungsi loop-nya, di sini akan kita ulang-ulang terus menerus ya. Kita berikan nilai low, kemudian kita kasih delay 1 detik. Kemudian kita kasih nilai high, kemudian kita delay 1 detik. Dan terus menerus diulang. Artinya ini adalah program untuk memberikan suatu nilai pada LED ini, nyala, mati, nyala, mati, dan seterusnya. Kemudian dengan not MCU 8266 dan SP32 juga kita dapat menghubungkannya langsung ke YP. Ya, programnya sudah tersedia banyak di internet, sudah ada panduannya. Dan kita bisa langsung connect ya ke hotspot handphone ataupun hotspot, apa namanya, jalur lainnya juga bisa dengan mudah. Oke, setelah kita kenal mengenai microcontroller yang tugasnya adalah sebagai board atau prosesor dari Internet of Things kita. Langkah berikutnya adalah kita perlu mengenal sensor yang terdapat atau yang bisa kita hubungkan dengan board tersebut. Fungsinya adalah sensor ini mengambil nilai dari lingkungan. Ya, jadi sesuai dengan prinsip artificial intelligence di mana kita perlu mengambil suatu nilai dari lingkungan, kemudian kita bisa menjalankan sesuatu. Nah, ini sensor ini adalah mengambil nilai dari lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa sensor yang umumnya digunakan untuk belajar. Yang pertama adalah LDR sensor. Nah, LDR ini menerima suatu nilai berupa cahaya. Ya, misalkan contohnya seperti berikut. Ini ada suatu LDR. Kita hubungkan terhadap nilai atau port digital di Raspberry Pi. Kemudian kaki lainnya kita hubungkan ke dalam PCC dan kaki lainnya kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian nanti nilai di sini adalah nilai digital. Misalkan ketika saya berikan suatu cahaya berasal dari center, maka port misalnya ini D4 ya, port nomor 4, digital port nomor 4 hasilnya adalah 1 nilainya. Kalau kita berikan cahaya. Sementara kalau kita tutup di sini atau misalnya kondisinya adalah malam hari maka nilainya adalah 0. Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini potensiometer untuk mengatur sensitivitas dari sensor kita. Nah, di sini artinya sensor cahaya ini atau LDR dapat menerima intensitas cahaya. Ini bisa kita masukkan ke dalam Raspberry Pi ataupun ke NodeMCU. Nah, kemudian ada juga sensor temperatur. Sebenarnya tidak harus LM35 ada jenis lainnya. Ya, ini sama seperti penggunaan dari sensor cahaya LDR. Dimana sensor ini dapat menerima nilai temperatur. Namun kita harus menghitung dengan rumus tertentu terbeda hulu. Ya, seperti ini. Kemudian cara penggunaan di dalam NodeMCU SP32 atau 8266 juga cukup mudah. Dimana kita tinggal hanya perlu menghubungkannya terhadap port analog ya. Jadi kita masukkan nilai dari LM35 ini ke port A0. Nanti dimana kita hitung nilai temperaturnya. Sehingga hasilnya kita bisa mendapatkan nilai temperatur yang presisi. Nah, tapi kalau kita masukkan ke Raspberry Pi disana nilainya adalah digital. Satu atau nol. Nah, sehingga kita perlu memasukkan terlebih dahulu ke ADC. Analog to Digital Converter. Nah, kemudian ada juga sensor kelembapan tanah ya. SRT11 biasanya umum digunakan. Yang tadi kasus di awal yang saya jelaskan mengenai mendapatkan nilai kelembapan tanah dari sawah. Ini kita tinggal tancapkan saja ke tanah maka nilai kelembapan tanahnya akan bisa kita dapatkan menuju ke SP32 atau 8266. Nah, ini perlu perhatian juga untuk memilih kapan kita menggunakan SP32 atau kita menggunakan Raspberry Pi. Nah, sangat sayang sekali kalau misalkan kita menggunakan Raspberry Pi dan kita taruh di lapangan dan kita hubungkan dengan SHT11 gitu. Jadi misalnya Raspberry Pi nya kita tanam di dekat sawah itu sayang dengan harga yang cukup mahal namun fungsi yang kita dapatkan sedikit. Jadi sebaiknya untuk kasus-kasus di lapangan kita gunakan board yang lebih terjangkau harganya seperti SP32 atau 8266. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan sensor lainnya ya. Misalnya DHT11 dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengenal sensor yang tujuannya adalah mengambil nilai dari lingkungan ya baik itu misalkan tadi nilai tanah, kemudian nilai intensitas cahaya, nilai kelembapan, kemudian nilai water level dan nilai-nilai lainnya. Kita juga perlu mengenal aktuator atau penggerak dari internet of things. Ya, yang pertama ada motor DC. Ya, ini umumnya biasanya digunakan pada kompetisi robotics ya. Nah, namun juga bisa kita manfaatkan untuk kasus lain misalkan contohnya adalah pintu otomatis di mall. Namun perlu kita ketahui untuk motor DC nya perlu yang dapat mengangkat bebannya lebih besar ya. Nah, jadi motor DC yang digunakan untuk Vitamia mungkin tidak bisa kita manfaatkan gitu untuk membuka suatu pintu. Tapi kita perlu mendapatkan motor DC yang bebannya lebih banyak ya, lebih besar. Nah, untuk motor DC sendiri ini prinsip kerjanya bisa kita atur juga ya dengan kecepatannya dengan teknik PWM, Pools with Modulator, biasanya ini anak-anak robotik paham PWM ya untuk lomba line follower dan lain sebagainya. Nah, untuk menghubungkan dengan Raspberry Pi ataupun dengan ESP32 kita memerlukan motor driver. Kalau motor DC langsung kita hubungkan ke dalam board ini saya rasa ini agak sulit ya, tidak bisa kita kontrol gitu. Sehingga kita memerlukan suatu controller yang disebut dengan driver motor yang umumnya namanya L293D ya. Ini harganya cukup terjangkau perkiraan sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 untuk mendapatkan L293 atau L298D. Nah, di mana satu driver motor ini bisa mengendalikan dua motor DC ya. Ini misalnya motor yang sebelah kiri dan motor sebelah kanan. Boleh nggak kita menggunakan hanya salah satu yang tidak jadi masalah ya, bisa salah satu. Nah, kemudian di motor DC ini ya kalau kita lihat terhubung ke masing-masing output yang ada di driver motor, kita juga bisa menghubungkan langsung ke Raspberry Pi ya. Kalau kita lihat di sini ada input 1, input 2, kemudian ada enable 1, enable 2, dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya adalah di sini dia dapat bergerak sesuai searah dengan jarum jam atau clockwise, CW ya. Nah, misalkan kalau kita berikan suatu nilai dari digital port yang ada di Raspberry dengan nilai 1 dan 0, maka motor yang sebelah kiri ini akan bergerak menuju CW atau dia searah jarum jam. Sementara kalau kita berikan suatu nilai 0 dan 1, maka dia akan bergerak sebaliknya ya, muter sebaliknya. Nah, ini yang menjadi acuan untuk lomba-lomba ya seperti line follower, lomba KRCI dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelah sini juga sama, ketika kita kasih nilai 1, 0, dia akan berputar searah jarum jam dan sebaliknya dia akan counter clockwise. Ya, ini prinsip kerjanya cukup mudah untuk motor DC ya. Nah, cara membuat programnya pun ini di Raspberry PI ya. Jadi yang pertama kita set up inputnya ya sebagai output semua. Kemudian kita coba misalkan kalau ini kasusnya adalah di robot, ketika dia maju maka kita perlu berikan nilai 1, 0 dan 1, 0 ya. Jadi dia akan maju, kedua roda akan berputar maju ke depan. Sementara kalau ingin ke belakang mundur, maka kita berikan nilai motor yang kiri 0, 1 dan motor yang kanan 0, 1. Kalau belok kanan berarti 1, 0, 0, 1. Belok kiri sebaliknya 0, 1, 1, 0. Ya, seperti itu. Mungkin suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Halo? Masih? Masih ya. Bagus. Oke, berikutnya yang kedua adalah motor servo. Jadi motor servo dan motor DC ini termasuk ke dalam golongan aktuator kalau di Internet of Things ataupun di Robotics ya. Nah, motor servo perbedaan dengan motor DC adalah salah satunya adalah beban yang dapat diangkat. Kemudian di sini tidak hanya berputar secara kontinus, kalau tadi motor DC kan kontinus ya. Sementara motor servo ini dia akan stop di kondisi tertentu. Misalnya ketika berputarnya 180 derajat dia akan mentok di situ. Nah, ini cocok sekali untuk misalnya pintu otomatis di mall dan sebagainya. Nah, untuk motor servo umumnya juga digunakan di lomba-lomba seperti lomba KRCI berkaki. Dulu waktu saya masih mahasiswa saya juga pernah ikut, KRCI berkaki itu banyak sekali motor servonya. Ada misalnya ada 20 motor servo gitu untuk menggerakkan kaki hexaportnya. Nah, ini kalau cara mengendalikannya hampir sama dengan motor DC. Namun di sini biasanya tidak perlu menggunakan driver motor lagi. Tinggal kita hubungkan langsung ke dalam Raspberry Pi ataupun Not MCU. Ini kalau di lapangan juga banyak fungsinya Bapak Ibu. Misalkan kalau di kasus sawah tadi misalnya kita untuk menggerakkan penutup airnya. Air kan di sawah itu biasanya ada air yang mengalir. Nah, misalnya kalau sudah cukup kita aliri air, kita tutup. Kita tutup kerannya ini bisa dengan motor servo atau dengan motor DC atau dengan yang khusus untuk tergerakan menutup membuka air seperti valve dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengenal aktuator kita coba lanjutkan kembali ke relay. Nah, relay ini fungsinya kita bisa menghubungkan, jadi memutus atau menghubungkan suatu komponen ya. Jadi sebagai contoh misalnya di sini ada lampu di mana di sini masuk ke dalam AC ya. Maksudnya bukan DC ya tipenya. Di sini masuk AC kemudian kita hubungkan ke dalam relay di mana relay ini masuk ke salah satu kaki. Nah, kemudian input dari Raspberry atau NodeMCU kita masukkan ke dalam suatu input di dalam relay ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita berikan suatu nilai satu di sini. Ya, ini satu. Kita kasih nilai satu dari programming Raspberry kita. Maka di sini saklarnya akan terhubung. Nah, kalau terhubung artinya lampu ini akan menyala. Sementara kalau kita kasih nilai 0 ya ke input di sini. Maka dia akan terputus saklarnya sehingga lampu tidak menyala. Ini prinsip kerja dari relay. Sangat cocok untuk kita hubungkan ke dalam lampu taman ya. Kemudian AC, kulkas dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh programmingnya seperti ini. Ya, jadi kita hanya perlu setup ini sebagai output. Kemudian kita berikan suatu nilai maka dia akan menyala dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah web service. Nah, jadi web service ini salah satu yang paling penting komponen dari internet of things. Sebenarnya bisa menggunakan yang lain-lain seperti, apa namanya, MQTT. Namun ini web service karena kemampuannya untuk terhubung dengan internet maka ini sangat diperlukan untuk internet of things. Nah, skemanya seperti ini. Oke, misalkan kita punya kasus ya, misalnya kembali lagi di kasus yang sawah tadi. Nah, misalnya ini kontrolernya Raspberry Pi terhubung ke masing-masing SP32 untuk mendapatkan nilai masing-masing lingkungannya. Kemudian, karena misalnya ini terbatas nilainya, penyimpanannya, kemudian kita kirimkan datanya ke server. Misalnya ini lokasinya ada di Ciwede. Kemudian servernya ini ada di Jakarta. Nah, untuk mengirim ke Jakarta, kita bisa menggunakan media yang disebut dengan web service. Nah, dimana untuk Raspberry Pi ini kita hubungkan ke internet dan server ini kita hubungkan ke internet. Nah, kemudian di server kita pasang semacam web service, ya, semacam API. Nah, kemudian kita kirimkan nilai dari Raspberry Pi ini terus menerus ke dalam server melalui web service. di mana di server ini akan dimasukkan ke database. Nah, kemudian di luar sana tim data scientist yang mungkin tujuannya adalah menganalisis nilai dari lingkungan ini akan dapat terhubung ke server ini sehingga dia secara real-time dapat mendapatkan informasi dari server. Ya, seperti itu. Metodenya sama dengan web service API pada umumnya ada post, put, delete, dan get. Nah, untuk setup dari web service-nya di dalam server, kita bisa menggunakan paket dari XMPP atau di Linux LumpP, ya, atau di macOS itu UMPP. Nah, kemudian kalau tim BSI, kita biasanya menggunakan Python, ya, di mana salah satu framework web di Python yang cukup terkenal yaitu Flash, ya. Kenapa menggunakan Flash? Karena Flash ini lebih, apa ya, kita lihat dia mikroweb framework. dia lebih cepat dan modular. Kita hanya menginstall modul tertentu saja yang diperlukan. Jadi, misalkan tidak ada modul terkonek dengan MySQL kalau kita tidak menginstallnya. Jadi, ini favorit para, apa namanya, beberapa orang yang terlibat di IoT, ya. Flash microframework, mikroweb framework. Nah, kemudian untuk kliennya biasanya kita menggunakan Python dan ChromeTab. Nah, untuk ChromeTab ini fungsinya adalah misalkan seperti ini. Kita ingin mengirim data dari Raspberry PI ke server selama periodenya adalah per satu menit. Nah, siapa yang mengaturnya adalah ChromeTab atau scheduler, ya. Jadi, di Linux sudah ada program bawaan namanya ChromeTab. Tujuannya adalah mengirimkan data dari Raspberry PI ke server. Oke. Ya, mungkin saya skip untuk programmingnya, ya. Nah, berikutnya adalah MQTT. Ya, kalau tadi web service itu biasanya melalui media, ya, komunikasi protokolnya itu bisa JSON atau XML. Sementara untuk MQTT ini biasanya langsung end-to-end dari mulai NodeMCU ke Raspberry PI. Jadi, ini pengirimannya melalui MQTT, ya. Jadi, hampir sama dengan web service namun di sini ada topik tertentu, ya, yang dikirimkan. Ada publisher dan subscriber. Ya, jadi publisher itu klien yang melakukan publish terhadap suatu topik. Sementara subscriber ini klien yang melakukan subscribe. Nah, sebagai contoh misalkan publisernya adalah NodeMCU dan subscribernya adalah Raspberry PI. Atau boleh dibalik, ya, sebaliknya. Nah, sama ini fungsinya juga melakukan pengiriman data. Saya coba skip, ya, kita agak cepat. Oke, saya coba bahas kasus-kasus yang ada di dalam industrial case, ya. Yang pertama adalah kita coba dengan Internet of Things mendeteksi defect, ya. Defect itu cacat dari suatu produk. Ini banyak digunakan di pabrik-pabrik, ya. Bisa juga UMKM. Misalkan contohnya adalah misalnya contoh pabrik botol, ya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam inspection, di sana ada alat Internet of Things dan terhubung dengan kamera. Kamera itu akan meng-capture setiap bagian dari botol. Kemudian hasil capture-nya itu akan dikirimkan ke server, di mana di server akan dilakukan analisis secara otomatis. Nah, kolaborasi dengan artificial intelligence. AI-nya di sini adalah fungsinya untuk menganalisa apakah ada defect di dalam suatu gambar suatu produk. Contohnya tadi adalah gambar botol. Nah, di sini kalau dari paper yang kita baca, di sini ada 8 jenis defect, ya. Yaitu roll in scale, patches, grazing, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita gabungkan dengan arsitektur, salah satu arsitektur dari artificial intelligence berbasis deep learning yaitu convolutional neural networks, ya. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai CNN, ini sudah ada tutorialnya, silahkan diakses channel YouTube-nya bisa AI. Oke, nanti hasilnya adalah kita bisa mendeteksi secara jelas bagian mana yang ada defect-nya dari suatu produk yang ada di dalam pabrik. Ya, seperti itu. Baik, contoh lainnya adalah smartline. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya umum digunakan, ya. Kita bisa hubungkan dengan Android ataupun iOS, ya. Ini tidak berpengaruh misalnya yang satu, atau Kotlin yang satu lagi bahasa sih tidak jadi masalah. Karena di sini peran dari web service ini yang menentukan. Di sini misalkan kita kirimkan suatu nilai 1 atau 0. Satu itu menginstruksikan agar lampu taman menyala. Misalnya kita kirim satu. Kemudian satu ini akan diterima oleh server. Nah, dari satu ini dia akan mengirimkan lagi kepada controller. Misalnya ini adalah controller di rumah, ya. Nanti masing-masing rumah ini akan terhubung ada yang ke lampu, ada yang ke sensor dan lain sebagainya. Nah, nilai satu tadi akan diteruskan ke relay. Di mana relay akan menerima nilai 1. Satu ini artinya dia menutup, ya. Menutup seaklarnya sehingga lampu akan menyala. Sementara kalau kita berikan nilai 0 dari Android atau misalnya tulisannya lampu tidak menyala, ya. Kemudian keterima di sini 0, kirim lagi ke Raspberry Pi, kirim ke relay, dan lampu tidak menyala. Ya, jadi seperti itu. Ya, cukup banyak sebenarnya beberapa kasus lainnya. Mungkin saya coba demokan untuk penggunaannya. Oke. Tim IoT Bisai sudah siap untuk demo? Nah, ini ada tim saya juga yang akan coba demo real device-nya. Halo, tim IoT sudah siap? Sampai jumpa. Terima kasih. 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 yang harus dipelajari dan jadi prioritas utama untuk dipahami. Nah, ini sebagai contoh, misalkan saya bukan basic dari IOT ataupun elektro, background saya adalah inmu komputer. Nah, namun di sini saya coba otodidak untuk belajar dasar-dasar elektronika dulu. Jadi, kita minimal kita bisa menghidupkan lampu, tapi dengan skema elektronika. Kemudian kita mengenal sirkuitnya, dan lain sebagainya. Elektronika dasar. Kemudian setelah kita memahami elektronika dasar, berikutnya adalah kita bisa masuk ke microcontroller. Nah, di sana ada beberapa kurs terkait misalnya arsitektur komputer, digital processing, dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk ke dalam Internet of Things. Tapi saat ini saya lihat teman-teman di luar itu banyak juga yang langsung belajar IOT. Jadi, sekarang kan modding IOT tidak sesulit dulu. Zaman dulu, wah, connect-nya itu ribet. Dulu waktu saya ikut lomba waktu mahasiswa, udah lama. Itu microcontrollernya itu kita buat sendiri. Dari ATmega, ya, Atmel. Dulu masih ATmega, ya. ATmega32 namanya. Terus kita buat jalurnya sendiri. Kita pasang clock-nya, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya rasa kita perlu memilih jalurnya. Apakah lebih fokus ke hardware-nya, atau kita fokus ke software-nya, atau fokus ke IOT-nya. Jadi, seperti itu ya untuk Bapak Irfan. Ya, baik. Saya coba jawab lagi, ya. Dari Ibrahim. Bapak Ibrahim, adakah spesifik tertentu untuk server-nya? Apakah berupa server fisik atau virtual? Bisakah menggunakan cloud database agar tidak perlu hosting database menggunakan MySQL? Mengingat DB MySQL rentan terkena cyber attack? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kalau saya biasanya server-nya ini kalau di BISAI ya kita ada dua. Ada cloud, ada lokal ya. Tapi lokalnya kita kasih IP public. Jadi, sebenarnya cloud juga gitu. Nah, bisa kedua-duanya, Pak. Jadi, kalau saran saya sih lebih enak kita menggunakan cloud. Kenapa? Kita tidak perlu memikirkan infrastrukturnya. Jadi, kita hanya perlu memikirkan bagaimana transmisinya ini berhasil. Ya, jadi infrastrukturnya sudah ditangani oleh pihak cloud-nya. Namun, di sana ada harga yang perlu kita bayar seperti itu. Jadi, saran saya menggunakan cloud. Tapi, bisa jadi kalau tipe datanya konfidensial, ya kemungkinan kita perlu menggunakan server sendiri. Contoh, di BISAI kita menggunakan server sendiri. Ada dua server sendiri, ya tapi kita bisa akses itu secara public. Contohnya, kita bisa menanamkan VPN, ya, atau kita tanamkan dengan IP public. Ya, itu strateginya saja. Dan, bagaimana apakah perlu menggunakan MySQL? Nah, ini sebenarnya pilihan, Bapak-Ibu. Kalau tim saya, itu biasanya kita kadang MySQL, kadang no SQL. Jadi, sebenarnya tergantung kebutuhan juga, gitu. Sebenarnya, MySQL juga tidak rentan terkena cyber attack. Kita bisa mengamankannya. Jika tahu celah pengamanannya, ya, dimulai dari yang paling sederhana adalah mencegah adanya SQL injection. kemudian, cara lainnya adalah kita tidak boleh menggunakan akun root, ya, yang di-setup di dalam MySQL. Kita hapus saja root-nya. Ganti dengan nama lain. Kemudian, kombinasi password-nya kita perbanyak, ya, dengan tujuan untuk mencegah adanya brute force. Kemudian, kita juga bisa menambahkan, misalkan, dengan beberapa fungsi, ya, seperti store procedure, ya, ataupun dengan function, atau dengan view, ya, untuk mencegah adanya apa namanya, langsung ke dalam table. Nah, yang paling penting adalah membedakan roles. Ini seringkali yang saya lihat ketika dulu saya mengajar, ya, di kampus, itu melihat mahasiswa kebanyakan privilege dari usernya ini tidak diatur. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya, kita punya API. API-nya ini terhubung ke apa namanya, ke MySQL, misalnya. Nah, di sini privilege-nya semua akses diberikan kepada user API tersebut. Itu yang salah. Yang benar adalah kita hanya memberikan user akses, select, update, dan insert saja. Sementara di lab itu mungkin perlu privilege khusus. Dan tidak ada privilege administration yang ada di user API. Nah, sementara yang fungsinya khusus, ya, misalkan contohnya adalah kita administrator database. Nah, kita harus melalui server bayangan dulu. Sebagai contoh, misalnya, ketika saya mengakses server utama bisa AI, saya harus melalui server X, server Y, dari server Y baru saya bisa mengakses databasenya. Nah, itu. Jadi, keamanannya itu bisa terjaga, ya, Bapak-Ibu. Sudah cukup menjawab, mungkin, Pak Ibrahim. Ya, berikutnya saya coba bantu jawab lagi. Pak Solikin sudah mendagung kembali? Oke. Oke, mungkin kita sambil menunggu Pak Solikin, saya coba jawab. Dari Pak Arson Marianus, apakah Raspberry bisa menghandle multiple data dari n device, misalnya 50 device pada saat bersamaan? Nah, kalau bisa jelaskan metodenya. Ya, untuk menghandle 50 device, ini langsung atau melalui device-device kecil lagi, ya. Jadi, yang tadi saya sampaikan skemanya adalah Raspberry Pi kita posisikan sebagai controller. Kemudian, kita hubungkan controller ini dengan masing-masing IoT device lainnya seperti ESP32 atau 8266. Nah, di sini kita hubungkan. ESP32.8266 itu punya digital port 8. Kalau kita punya sebanyak 10 ESP8266, maka kita punya kesempatan untuk mendapatkan nilai sebanyak 80 device, bener kan? Nah, kemudian 80 device ini kita kontrol dengan Raspberry Pi. Bisa seperti itu, ya, Bapak. Jadi, kalau misalnya port digital kita sudah habis, kita bisa extend dengan ESP8266 atau 32 Note MCU seperti itu. Kemudian, ya, itu metodenya. Sudah cukup menjawab, Pak Arsene? Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Rizky. Kalau saya ingin membuat sebuah IoT device yang membutuhkan dua kamera pada Raspberry Pi, bagaimana caranya? Karena di Raspberry Pi hanya ada satu slot kamera. Apakah menggunakan kamera USB, ya? Yang tadi saya demokan itu menggunakan satu slot kamera yang sudah bawaan dari Raspberry Pi. Kalau kita tidak punya slot lagi, kita bisa menggunakan port USB atau kita bisa menghubungkan ke port digital. Saya agak lupa untuk dihubungkan ke mananya, tapi itu kita bisa juga dapat nilainya dari sana. Jadi, sebenarnya bisa dua sampai tiga kamera kita hubungkan. Saran saya lebih enak ke USB, karena dari USB ini nanti bisa kita pancarkan. Atau kita bisa membuat program image processing dari kamera, dari multiple kamera itu juga bisa. Oke, saya coba jawab lagi pertanyaan dari Pak Leksono. Antara Raspberry dengan SP, apa bisa terkoneksi dengan Wi-Fi atau media apa? Apa bisa banyak sensor terkoneksi via Wi-Fi ke Raspberry? Sepertinya ini tadi sudah saya jawab, jadi Raspberry dan SP32 atau 8266 ini dua-duanya bisa kita hubungkan dengan Wi-Fi. Kalau SP32 atau 8266 perlu program tambahan untuk menghubungkan ke ya, mohon maaf Pak Sohrikin ada gangguan teknis di laptopnya, jadi sambil kita menunggu saya coba jawab lagi. Jadi perbedaannya tadi SP32 atau 8266 harus kita hubungkan dengan Wi-Fi terlebih dahulu dengan program yang tadi saya share sedikit. Sementara Raspberry Pi karena Linux-based karena Linux-based artinya kita bisa hubungkan langsung ya, ke Wi-Fi gitu. Jadi kemudahan sebenarnya dengan Raspberry Pi kita lebih mudah dengan SP32 atau 8266 mungkin ada sedikit effort yang kita harus jalankan. Dan sensor yang terkoneksi via Wi-Fi ini yang tadi sudah saya jelaskan bisa banyak ya Bapak-Ibu ya. Oke, berikutnya untuk mengolah data video yang dikirimkan dari SP32 CAM ke Raspberry Pi metode komunikasinya oke, tadi sudah saya jelaskan dari USB bisa dan lain sebagainya. Baik, Pak Pak Solikin sudah bergabung kembali? Ya, maaf tadi mati laptopnya. Ya, baik. Baik, Pak Solikin ini ada pertanyaan dari mungkin saya coba pilihkan ya, Pak Solikin. Kira-kira ini prospek kedepannya bagaimana, Pak? Untuk membuat digital startup khususnya untuk IoT. ini ada pertanyaan dari teman-teman di luar bisa tampil. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, seperti yang tadi sudah saya singgung kalau boleh tadi saya melanjutkan satu pertanyaan yang terputus ya yang Oktav ya sebelum menjawab yang ini ya. Jadi boleh, Pak. Silahkan. Jadi, dari pemerintah sendiri pemerintah sudah juga membuat roadmap ya bagi pengembangan industri IoT di Indonesia begitu ya. Jadi, kalau tadi dari asosiasi kami sangat mendukung dan IoT sudah masuk ke dalam kurikulum. Kemudian dari sisi pemerintah sekali lagi bahwa pemerintah sudah membuat roadmap gitu ya bagi pengembangan IoT di Indonesia. satu hal lagi dikaitkan dengan pertanyaan tadi bahwa diperkirakan akan ada 80 miliar benda-benda di BKB ini akan terkoneksi dengan internet dan koneksinya itu menggunakan IoT di situ ya. Jadi, mulai dari tadi membuka tutup tong sampah membuka menutup pintu menyalakan mematikan lampu di rumah kemudian tadi jika ada teman-teman yang ingin mencoba membuat misalkan istri untuk potong rambut jarak jauh misalnya gitu ya kemudian tadi untuk deteksi denyut nadi yang biasanya dokter itu dilakukan langsung dengan pasien ini bisa menggunakan jarak jauh dan lain sebagainya dan sebagainya jadi prospeknya ingin menjadi digital startup di bidang IoT tentu sangat terbuka luas peluangnya begitu ya dan seiring dengan era pandemik ini sebuah kenisayaan begitu ya karena ada kata kunci distancing gitu ya jadi jarak dan jarak itu bisa dibuatkan solusinya dengan IoT saya kira itu Kang Oktar baik terima kasih Pak Solikin sudah menjawab ya jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Solikin ini peluangnya sangat besar ya untuk membangun digital startup terutama bidang IoT di Indonesia karena yang saya alami pun di Bisa AI ini kita bisa hubungkan dengan di bidang lain Pak misalkan contoh di bidang Artificial Intelligence tanpa adanya IoT kita agak sulit mengambil data di lapangan gitu data di lapangan agak kita sulit mengambilnya kemudian juga kita untuk monitoring sesuatu contohnya server-server yang ada di Bisa AI itu kita monitoring juga dengan alat IoT jadi saya dari rumah pun bisa melihat gitu suhunya bagaimana kemudian aturnya dan lain sebagainya jadi kita sangat peluangnya ini terbuka lebar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Solikin juga dari mulai ide yang kecil seperti tong sampah misalnya kalau di Bandung itu kalau kita biasa belanja misalnya di Borma misalnya Pak harga tong sampah itu misalnya Rp30.000 kita IoT-kan dengan ESP32 atau Rp826.000 mungkin jadi mahal jadi mahal jadi saya pernah hitung Pak waktu itu saya beli tong sampah harga Rp30.000 sampai Rp50.000 kemudian ESP32 atau Rp826.000 yang bekas saya beli harga Rp20.000 sampai Rp30.000 dan komponen lainnya itu menghabiskan perkiraan itu Rp130.000 sampai Rp150.000 nah walaupun dijualnya ke partner kita sendiri tapi lumayan bisa berapa kali lipat kita jual jadi menarik ya Pak Solikin pembahasan hari ini namun mungkin karena waktu kita terbatas kita akhiri untuk pembahasan hari ini Pak Solikin mungkin ada kalimat penutup dipersilahkan baik terima kasih jadi saya terus terang saja itu sekitar 4 tahun yang lalu pernah menggagas di sebagai brand image sebuah kampus begitu ya jadi kita tahu ada beberapa kampus yang membranding misalkan kampus yang media kampus yang AI dan sebagainya nah dan tahun lalu saya sudah mencoba untuk mengusung IoT sebagai branding sebuah kampus gitu ya dan saya pikir kampus-kampus di era sekarang itu memang juga harus bersiap diri untuk masuk ke area IoT saya kemudian juga mendapati beberapa sekolah menengah ya itu ada yang sudah membuat atau membentuk komunitas IoT dan ini akan terus berkembang termasuk sekali lagi pemerintah sudah membuat roadmap IoT ditambah lagi dengan era pandemi dan suka tidak suka sebentar lagi kita akan masuk pada era baru dimana semua benda yang kita miliki mulai dari benda-benda di dapur kemudian benda-benda di ruang tamu benda-benda di kantor itu semua tidak hanya benda yang mati tetapi benda yang memiliki kecerdasan itu kuncinya adalah IoT jadi sekali lagi sesuai dengan tema pada kesempatan ini digital startup opportunities and challenges in new era normal begitu teman-teman bapak ibu adik-adik mahasiswa dapat mengambil peluang ini sehingga ketika booming tuntutan terhadap IoT maka sudah tinggal memetik hasilnya saya kira demikian Kang Oktav terima kasih baik terima kasih Pak Solikin atas kalimat penutupnya dan juga ini kita akhiri untuk sesi pada hari ini terima kasih sekali lagi Pak Solikin telah share kepada mengenai digital startup opportunities challenges in new normal jadi bapak ibu sebelum kita akhiri sedikit saya ada informasi bagi bapak ibu yang ingin mendapatkan sertifikat ini bisa menghubungi panitia silahkan dihubungi dengan CP yang sudah belas ke bapak ibu untuk pesannya kemudian sertifikatnya dapat diunduh melalui halaman bisa tampil paling lambat satu minggu sejak hari ini kemudian juga saya sedikit informasikan ada beberapa agenda dari bisai dan aptikom lainnya yang pertama kita ada hari Sabtu 27 Juni 2020 mengenai data preprocessing dan clustering algorithm for city health profile in Indonesia dimana pembicaranya adalah Bapak Prihan Doko PhD dosen Universitas Gunadharma dan wakil direktur eksekutif dari aptikom dan ada beberapa acara bisai dan aptikom lainnya yang akan kita adakan namun informasinya mungkin akan kita belas di kemudian hari oke kemudian ada beberapa event lainnya seperti fisioterapi ini di luar event bisai dan aptikom fisioterapi olahraga dan artificial intelligence dari fisioterapi timnas Indonesia Mas Lutvinanda Amari di besok hari jam setengah delapan ini gabungan antara fisioterapi dan artificial intelligence wah cukup menarik ya berikutnya ada sukses story Kodepolitan dengan Bapak Muhammad Singgi besok jam 19 kemudian kita juga mengundang CEO dari Consul Doc Application Bapak Roy di hari Kamis jam 1 siang kemudian kita mengundang salah satu The Most View Link in Indonesia ini menempati urutan Link in Indonesia yaitu Mas Nabi Ibrahim akan share mengenai data science esensial with Nabi Ibrahim Bawazir dan di hari Sabtu 20 Juni ini ada Kang Ono dengan pembahasan bedah data science dan ada juga pembahasan dari pakar-pakar bioinformatics dan molecular structure serta nanoteknologi ada Profesor Shah Budin dari Universitas Pancasila kemudian ada Dr. Arli Aditya Parikasit dari Institut International Life Science dan ada peneliti lainnya seperti dari LIPI dan dosen-dosen untuk membahas mengenai bioinformatics kemudian ini terakhir informasi mengenai dari internal bisa AI ada belajar algoritma Firefly dan implementasinya di bahasa pemrograman Python jadi kita masih ada beberapa event lainnya terutama event-event yang diadakan oleh Aptikom dan Bisa AI eventnya akan sangat menarik jadi Bapak-Ibu jangan lupa untuk mengakses Youtube dan juga Instagram dari Bisa AI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai eventnya jangan lupa untuk share juga kepada kolega dan teman-teman Bapak-Ibu agar channel ini tetap eksis oke sedikit kita punya video conference community namanya bisa tampil Bapak-Ibu bisa akses di bisa.ai ini gratis selama 50 jam untuk video conference untuk meeting bahkan untuk membuat webinar sendiri silakan diakses kalau perlu bantuan dari Bisa AI dipersilahkan hubungi saja pihak Bisa AI saat ini kita sudah total ada 50 ribu watching hour ini hasil counting dari teman-teman di back-endnya Bisa AI jadi totalnya ada 50 ribu jam yang sudah ditonton sejak edisi Maret cukup populer jadi silakan Bapak-Ibu jika ada kegiatan bisa informasikan kepada teman-teman di Bisa AI kemudian saat ini sudah ada 15 ribu aktif member lebih sekitar 20 ribu dan lain-lain mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Solikin telah share kepada kita semua terima kasih Bapak-Ibu sudah share sudah join di acara ini kita ketemu di acara Aptikom dan Bisa AI di edisi berikutnya baik akhir kata saya tutup terima kasih semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh